Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk perbanyakan agronema itu memang banyak caranya kita bisa memperbanyak agronema dengan menunggu tunasnya ataupun kita bisa potong induknya dulu dengan teknik kalau yang mungkin sering dikatakan teman-teman culik induk ya bisa juga dengan kita cacah cacah batangnya kalau untuk cacah batang saya dulu pernah mempraktekan di video saya yang lama mungkin untuk di video kali ini saya akan mempraktekan cara perbanyakan agronema dengan sistem culik induk culik induk itu maksudnya kita ambil induknya nah kemarin saya kan sudah mempraktekan ke salah satu agronema saya ini red nancy ini kemarin saya ambil induknya dan ini hasilnya dia bisa tumbuh empat anaan dia tumbuh empat anaan nah ini untuk induknya saya tanam sendiri disini ini pakai media lumut ya mungkin belum begitu familiar tapi cukup ampuh media lumut ini untuk tanam pucuk tanpa akar ya untuk teknik culik induk kita juga harus memperhatikan kondisi tanamannya dulu ya kita pastikan tanaman agronema yang mau kita potong untuk kita culik induknya itu benar-benar sehat salah satu untuk melihat kondisi tanaman itu benar-benar sehat simpel aja kita lihat kondisi tanamnya stabil daunnya stabil sehat gak layu langsung saja kita praktekan kita enaknya pakai apa ya yang familiar aja ya kita praktekan di agronema senowet ini saja ya nah ini senowet yang sudah induk ini induk besar ini nah kita praktekan di senowet ini ya ini kan batangnya sehat ini tanamnya sehat cuma agak bengkok aja gitu kita nanti kita potong disini disini kita tinggalkan daun pancing satu atau dua gitu ini kan daun paling bawah ini kita ambil disini aja kita tinggalkan tiga tiga daun pancing kita ambil disini nah ini oke seperti ini nah ini nanti untuk yang bawah ini bonggolnya ini ini kita bisa olesi dengan bungisida ataupun kita kasih lem G ya itu sama saja bonggolnya ini saya kasih bungisida aja ya ya terserah teman-teman sih pakai lem G juga bisa pakai bungisida juga bisa bisa saya olesin bungisida kayak gini untuk menghalang-halang jamur atau bakteri ini yang saya pakai ini bungisida plus apa ini bungisida plus bakterisida ini yang saya pakai ini untuk masalah merek terserah lah teman-teman pakai yang apa nah ini untuk induknya ini untuk bonggolnya cuma gini aja habis itu kita biarin aja nanti tunasnya bisa keluar sendiri untuk pucuknya ini yang tanpa akar ini kita kurangi dulu daunnya ya ini kita kurangi dulu daunnya biar nanti akarnya cepat keluar kita kurangi dulu beberapa mungkin segini sudah cukup ya ini sudah untuk batang nah ini sebenarnya juga langsung ditanam gitu aja juga gak apa-apa kalau memang kondisinya sehat tapi ya lebih hampir amanya saya rendam dulu di cairan bungisida sebentar ya bisa 15 menit lah kalau saya tadi sudah saya siapkan ini ini saya rendam dulu kira-kira 15 menit oke kita tunggu dulu nanti kita tanam lagi oke setelah kurang lebih 15 menitan ya oke langsung kita tanam saja untuk kali ini saya pakai media lumut ya pakai media yang lain juga gak apa-apa juga bisa tapi kalau kali ini saya pakai lumut memang lumut itu lumayan steril karena ini masih belum ada akarnya dan sebaiknya kita kita tali aja dulu ini bisa juga disungkup bisa juga disungkup pakai plastik juga bisa tapi kali ini saya pak saya tali aja nah ini langsung disiram pakai tadi cairannya tadi saya siramkan sekalian begini ya nah setelah disiram kayak gini kita tempatkan di tempat yang teduh dulu ya jangan sampai dipanaskan kita tempatkan di tempat yang teduh dulu ya kurang lebih sekitar dua minggu lah dua minggu nanti baru kita taruh di yang bawah-bawah sini dulu gak langsung yang panas langsung biar akarnya keluar dulu mungkin hanya segitu dulu pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang juga masih jauh dari kata sempurna dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau kurang pahamnya bisa tulis di kolom komentar ataupun masukkan-masukannya untuk teman-teman yang baru kenal jangan lupa dukungannya like, komen, dan subscribe channel kita terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton